Intro Dalam rekaman video warga, sebuah minibus jenis HS warna putih ini terjatuh dari atas tol Solongawi, km 570A, masuk desa Jenggri, kecamatan Kedunggalar Ngawi pada Sabtu sore. Minibus ringsek pada bagian depan hingga kedua roda depan terlepas setelah menabrak beton kanal. Sopir minibus berhasil keluar setelah ditolong oleh warga sekitar. Kecelakaan ini bermula saat minibus yang dikemudikan oleh soleh mudasir 42 tahun warga selerok kota Tegal melaju dari arah Solo menuju Ngawi tanpa membawa penumpang. Sesampainya di TKP, diduga sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan kendali. Minibus oleng ke kiri keluar jalur tol, terperosok menabrak beton kanal hingga terjatuh ke underpass. Sopir minibus hanya mengalami luka ringan setelah berhasil ditolong oleh warga keluar dari dalam kabin. Kederaan ini sudah mengatap ke sana. Sudah, sudah begitu tidak datang itu. Kalau dilihat dari lokasi itu, kronologinya seperti apa, Pak? Apanya? Ceritanya bagaimana kalau bisa sampai keluar jalur? Katanya tidak tahu, katanya yang ngantuk gitu saja. Terus? Ya sudah. Dia dari arah Jakarta gitu? Tidak tahu dari arah Jakarta. Iya, dari sana. Nah, terus? Keluar jalur? Keluar jalur, keluar jalur yang buntar sebelah sana itu, terus menerjang wangan ini, kanal sungai ini. Oh, gitu ya. Itu ya. Yang di dalam mobil ada berapa orang, Pak? Katanya orang-orang itu satu. Satu orang, cuma sopir ya? Ya, sopir ya. Kondisinya bagaimana, Pak? Apanya? Kondisi sopir ya? Kondisinya enggak apa-apa, katanya anak-anaknya itu, katanya cuma luka. Dintulin loh, Mas. Kena cintrin mobil. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah DKP. Kendaraan minibus yang mengalami kecelakaan dievakuasi dengan mobil derek untuk dibawa ke pos polisi. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Dari Ngawi, Adi Susilo.